Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan semula formosa jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita sepertar TKI dan TKW di seluruh dunia berita yang pertama adalah di interminit majikan PMI atau TKW Taiwan asal Banyuwangi malah disuruh bayar sponsor sebesar 27 juta rupiah begini kronologinya berita yang kedua adalah waspada juga disurat izin orang tua ada diselipkan tulisan seperti ini jangan ditandatangani karena nanti akan memberatkan Anda di saat Anda dipulangkan oleh sang majikan oke guys sekarang kita langsung bahas berita yang pertama di interminit majikan PMI atau TKW Taiwan asal Banyuwangi ini malah disuruh bayar sponsor sebesar 27 juta rupiah diliput dari liputan PMI sudah jatuh tertimpa tangga begitulah nasib buruk yang dialami pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang di interminit atau di PHK oleh majikannya ketika baru satu bulan bekerja di Taiwan ketika dipulangkan ke Indonesia PMI berinisial DY umur 28 tahun tersebut tidak mendapatkan hak gajinya bahkan dokumennya berupa KK, KTP, dan Buku Nika hingga saat ini masih ditahan oleh pihak PT jika mau mengambil dokumen-dokumen tersebut DY disuruh membayar biaya penempatan sebesar 27 juta kepada sponsor yang merekrutnya lebih memilukan lagi niat meminta bantuan dan konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian di Senakerin Kabupaten Banyuwangi terkait dokumen dirinya yang ditahan oleh sponsor pada ekrut justru menolak hasil yang menyakitkan menurut DY pejabat di Senaker Kabupaten Banyuwangi malah menyarankan agar dirinya meminta sendiri secara langsung kepada sponsor yang menahan dokumennya secara kekeluargaan tanpa difasilitasi pihak disenakerin setelah di PHK majikan dan dipulangkan saya telah melakukan upaya kekeluargaan dengan mediasi di UPT BP2MI Banyuwangi tetapi menuai jalan buntu kemudian saya lapor ke disenakerin Banyuwangi dengan harapan bisa mendapat keadilan dan mau memberi sanksi kepada perekrut serta dapat membantu mengambilkan dokumen saya yang ditahan di sponsor bukannya mendapat tol layanan yang baik oleh petugasa malah disuruh memohon-mohon sendiri secara kekeluargaan ke sponsor katanya kewenangan disenakerin hanya bisa melakukan upaya persuasif kata D.Y. kepada Liputan BN Senin tanggal 4 bulan 5 2020 lebih lanjut D.Y. menceritakan dia yang baru satu bulan bekerja di Taiwan sebagai perawat lansia di sebuah pantai Jumbo itu di interminit majikannya dikarenakan dituduh melakukan tindakan kekerasan kepada lansia yang dirawatnya namun berdasarkan hasil visum D.Y. tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan tersebut saat di interminit majikan tidak memberikan gaji saya dan menyuruh agensi memulangkan saya ke Indonesia sesampainya di Indonesia saya langsung ditahan di PT saya dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 8 Desember 2019 dan baru dipulangkan ke rumah pada 17 Desember 2019 hingga sekarang dokumen-dokumen saya masih ditahan di PT jika mau mengambil harus bayar sebesar 27 juta rupiah ungkap D.Y. Serikat Buruk Migran Indonesia atau SBMI penyuangi yang mendampingi D.Y. mengaku kecewa dengan buruknya pelayanan UPT BP2MI dan disenakerin penyuangi dalam memberikan perlindungan kepada BMI Ketua DPC SBMI Penyuangi Agung Subastian mengatakan ketidaktegasan disenakerin sudah terlihat sejak awal bahkan sikap petugas disenakerin malah terkesan melemahkan pengadu saat D.Y. diundang oleh pejabat disenakerin tersebut via telepon dalam kapasitasnya sebagai pengadu untuk panggilan klarifikasi tidak dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi secara tertulis kemudian D.Y. punya inisiatif membawa catatan perkembangan permohonannya yang diminta tanda tangan ke petugas tersebut tapi petugas disenakerin tetap menolak tanda tangan dan akhirnya pulang tanpa hasil ungkap Agung Agung menambahkan dalam hal penyelesaian persilisian PMI dengan pelaksanaan penempatan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan telah jelas diatur diamanatkan undang-undang perlindungan PMI yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2017 D.Y. berusaha melalui tahapan tersebut sesuai amanah undang-undang kalau memang hasilnya tetap didlog maka tahap selanjutnya akan dilakukan gugatan pelaporan ke aparat penegah hukum sesuai ketentungan perundang-undangan Pekas Agung saat ini kata kong SBMI Banyuwangi sedang bersikap menggalang petisi untuk menyingkapi pelayanan buruk dari pejabat disenakerin Banyuwangi kasus yang dihadapi D.Y. belum selesai dokumennya sampai saat ini masih ditahan oleh sponsor diskriminasi dan pelayanan buruk ini harus mendapatkan tindakan dari kepala dinas di Senakrin Banyuwangi Bapak Bupati oh gini guys jadi kronologinya Mbak D.Y. ini adalah seorang TKW Taiwan yang baru bekerja selama satu bulan di Taiwan itu beliau mendapat job di Pantai Jumpo mengurus Alansia dan disana itu katanya dia melakukan kekerasan terhadap pasiennya tapi setelah divisum itu ternyata tidak terbukti sama sekali tapi entah kenapa si majikan tetap saja kekeh untuk memulangkan D.Y. pulang ke Indonesia dan begitu pula dengan agensi mereka tidak membantu Mbak D.Y. ini untuk majikan baru tapi justru malah memulangkan Mbak D.Y. ini ke Indonesia nah sesampai di Indonesia Mbak D.Y. ini ditahan sama pihak PT selama 10 hari jadi Mbak D.Y. ini tidak langsung pulang ke rumah tapi di PT itu ditahan selama 10 hari untuk bisa menebus uang sebesar 27 juta rupiah karena beliau tidak punya uang akhirnya beliau meminta kelonggaran begitu akhirnya yaudah si pihak PT memperbolehkan Mbak D.Y. untuk pulang ke rumah nah selama beberapa hari Mbak D.Y. ini ingin mengambil dokumen-dokumen yang tertahan di PT tersebut guys itu berupa kakak paspor juga surat nikah dan ada dokumen-dokumen yang lain tapi tidak diperbolehkan dan harus menebus sebesar 27 juta rupiah guys nah akhirnya pihak SBMI Banyuwangi berusaha untuk membantu beliau dikarenakan sebelumnya beliau meminta bantuan sama Disney Nakerin itu tidak ditanggapi guys nah ini pelajaran ya bagi teman-teman apabila ingin berangkat ke luar negeri itu jangan sampai kita menandatangani surat perjanjian yang nantinya kita bersedia untuk membayar semua biaya keberangkatan apabila nanti kita pulang sebelum habis potongan begitu guys nah ini pelajaran bagi teman-teman ya pokoknya harus hati-hati karena apa karena setelah kita tanda tangan maka mau tidak mau kita juga harus bertanggung jawab atas surat pertengataan tersebut nah itu tadi ya guys berita yang pertama oke sekarang kita langsung bahas berita yang kedua waspada jika disurat izin orang tua ada diselipkan tulisan seperti ini jangan ditanda tangani karena nanti akan memberatkan anda di suatu hari diliput dari suarabmi.com sadis mungkin kata itu yang pantas diselipkan kepada agensi ini dimana ia menyelipkan perjanjian pengembalian biaya keberangkatan jika TKI tak selesai kontrak berikut bunyinya atas surat izin ini saya bertanggung jawab mengganti biaya proses keberangkatan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri setelah proses atau minta dipulangkan setelah keberangkatan ke negara tujuan hal ini jelas menyalai aturan dan sangat memberatkan orang tua dimana surat seharusnya dipakai untuk keperluan izin orang tua dan bukan untuk jaminan pengembalian biaya nah seyoknya bagi TKI ataupun CTKI untuk lebih waspada akan permainan PGTKI maupun agensi agen sampai apa yang ditandatangani CTKI memberatkan kelak di kemudian hari nah ini adalah salah satu contoh ya surat izin orang tua punya TKI Taiwan yang beliau terkena masalah dan harus dipulangkan dan disitu di surat perjanjian itu ada tulisan bahwasannya pihak orang tua itu akan bertanggung jawab ya akan mengganti biaya keberangkatan apabila CTKI tidak sampai finish kontrak nah ini sebetulnya harus diperhatikan ya jangan sampai terjadi karena apabila kita sudah menandatangani surat ini jadi kalau misalkan nanti kita ada masalah kita tidak bisa berbuat banyak karena memang itu kita sudah bersedia dan sudah bertanggung jawab atas surat perjanjian tersebut nah ini perhatian ya guys bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan atau keluar negeri itu harus diperhatikan surat izin orang tua jangan sampai ada embel-embel tulisan tersebut nah inilah contoh surat izin orang tua yang benar guys jadi surat izin orang tua yang benar itu seperti ini ya guys disitu tidak ada tulisan embel-embel bahwa akan bertanggung jawab atau akan mengganti biaya pemberangkatan apabila CTKI tidak finish kontrak jadi harus diperhatikan ya guys jangan asal tanda tangan sebelum kita tahu persis isi surat tersebut ya jangan sampai nanti di kemudian hari akan memberatkan kita dan apabila kita ada masalah kita tidak bisa berbuat banyak dikarenakan kita memang sudah tanda tangan di atas materi begitu nah itu tadi ya guys berita dari saya semoga saya bermanfaat ya jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye